Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Bagi kita yang terbiasa menggunakan HP Xiaomi untuk browsing dan mendownload file seperti gambar, video, musik, dan lainnya, maka hasil download tersebut biasanya akan tersimpan secara otomatis di penyimpanan internal. Dan jika dibiarkan seperti ini terus, maka dapat dipastikan ruang penyimpanan HP akan cepat penuh. Nah, untuk mengatasi hal ini, sebaiknya mulai dari sekarang kita ubah penyimpanan hasil download ke memori eksternal atau SD card. Caranya cukup mudah, silakan teman-teman simak videonya, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita masuk ke menu settingan atau pengaturan di HP Xiaomi. Kemudian scroll ke bawah dan pilih aplikasi sistem. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu pilih browser. Selanjutnya di bagian ini, kita turunkan lagi, dan pilih lanjutan. Di sini, sekarang kita ganti lokasi unduhannya dari memori internal ke SD card. Caranya, tap lokasi unduhan. Kemudian tap lagi di sini, dan pilih kartu SD, atau nama SD card yang sedang teman-teman gunakan. Setelah itu, pilih folder yang akan digunakan untuk menyimpan hasil download. Contoh di sini, saya gunakan folder dsim untuk menyimpannya. Jika sudah, lalu pilih OK. Baik, sudah selesai. Sekarang saya akan mencoba untuk mendownload file gambar dari browser. Dan nanti akan kita lihat hasilnya. Apakah file download akan tersimpan di SD card. Sekarang saya download gambar ini. Oke, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita buka file manager dan buka penyimpanan SD card. Kemudian buka folder dsim yang tadi saya pilih untuk menyimpan hasil downloadnya. Dan bisa kita lihat, gambar yang tadi saya download sudah tersimpan otomatis di penyimpanan SD card. Yaitu berada pada folder dsim sesuai dengan yang saya pilih pada settingan di awal tadi. Namun saya ingatkan bahwa cara ini hanya bekerja pada hape Xiaomi yang menggunakan browser standarnya. Bukan browser lain seperti Google Chrome atau UC Browser ya. Oke, mungkin sekian saja untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Dan semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.